SMP Al-Furkon Bording School atau AFBS menggelar wisuda angkatan keempat di Aula SMP Al-Furkon Bording School Kota Tangerang, Banten pada Sabtu 15 Juni 2024. Kegiatan itu bertajuk menuju masa depan gemilang dengan berakhlak mulia. Kepala Sekolah SMP AFBS Agus Amikaton mengatakan, wisuda itu sebagai wujud apresiasi kepada siswa yang telah menyelesaikan studinya selama 3 tahun. Ia berharap siswa mampu berprestasi dan menerapkan 29 karakter luhur. Kita menggabungkan 29 karakter luhur itu dengan kurikulum merdeka yang dinamakan P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu kita sinkronisasikan sehingga nanti terbentuk karakter yang kuat di dalam siswa ini. Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Dar Al-Furkon Al-Hakim Sujarwo merasa bersyukur atas kinerja tenaga pendidikan SMP dan SMA Al-Furkon Bording School. Meski usianya masih sangat muda, namun dapat membuktikan dengan prestasi. Bahwa pendidikan dasar yang sudah 3 tahun dilaksanakan, pendidikan karakter ini belum cukup. Apalagi nanti setelah mereka ini melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMA. Sudah kita garis bawahi bahwa pendidikan karakter ini tidak hanya cukup 3 tahun ini, tapi akan dilanjutkan ke SMA Al-Furkon Bording School tadi sudah kira-kira 50 persen. Ada pendidikan lainnya nanti menerjutkan. Sehingga goalnya nanti adalah mereka itu benar-benar menjadi Mubalek yang sarjana dan sarjana yang Mubalek. Itulah target yang, goal yang terakhirnya seperti itu. Sehingga bisa berkontribusi baik untuk kelancaran agama, agamanya, kefahamannya, maupun tentang kehidupan dunia di masa mendatang mereka. Menurutnya, 29 karakter luhur dapat menjadi modal kuat para siswa untuk kehidupan di masa depannya. Diharapkan, mereka menjadi pionir mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan akademik. SMA Al-Furkon Bering Sekolah Rio Pondodio Kampang Bering Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton!